Yang pertama adalah kami melakukan penangkapan, karena ini ada dua kejadian, ada satu kejadian tetapi tidak pidana ada dua, jadi biar rekan-rekan tahu, ada satu kejadian tetapi tidak pidana ada dua. Fakta kasus pembunuhan Deni Sitinjak, asisten perusahaan sawit PT Jenis diungkap aparat kepolisian, menurut Wakapol Resanggau, Kompol Nofrial Alberti Kombo, korban dihantam menggunakan parang oleh pencuri sawit atau biasa disebut ninja, berinisial D, bahkan setelah jatuh, D masih mengayunkan parangnya mengenai leher belakang korban. Dalam kasus pembunuhan dan pencurian sawit ini, polisi menetapkan enam tersangka. Ibunda Deni Sitinjak, boru siagian histeris saat tahu anaknya pulang tanpa nyawa. Ia tak menyangka anak sematawayangnya itu menjadi korban pembunuhan di tempatnya bekerja. Pria kelahiran Medan 22 Agustus 1994 tersebut ditemukan telungkup dalam kondisi meninggal dunia, berlumur darah dengan sejumlah luka di tubuh, jenazah Deni Martogi Parsaoran langsung dibawa ke kampung halaman di kota Medan untuk dimakamkan di sana, Deni yang merupakan anak sematawayang sampai di rumah duka pada Selasa, 10 Mei 2022 sore. Jenazahnya pun langsung disambut isak tangis sanak saudara. D ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Deni Sitinjak, sementara IU, S, J, YP, dan FM ditetapkan sebagai tersangka pencurian sawit, seperti diketahui asisten Divisi 3 PT Jenis di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kalbar, Deni Martogi Parsaoran Sitinjak, 28, meninggal dunia, diduga dibunuh sekelompok ninja sawit atau pencuri sawit Jumat 6 Mei 2022 malam WIB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!